Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis besi tulangan beton dan juga cara pengukuran diameternya dengan menggunakan alat jangka sorong. Jadi, tonton terus sampai habis ya! Oke teman-teman, jadi disini sudah terdapat jenis-jenis besi beton dan juga alat untuk mengukur diameternya, jangka sorong. Besi beton yang selanjutnya saya akan sebut dengan baju tulangan, sangat dibutuhkan dalam pekerjaan beton. Mengapa? Karena beton tidak dapat menahan beban tarik. Disitulah fungsi baju tulangan tersebut hadir. Oke, disini kita sudah terdapat dua jenis baju tulangan. Yang pertama ada baju tulangan ulir. Atau biasa disebutnya BJTD. Dan, satu lagi ada baju tulangan polos. Dapat dilihat perbedaannya dari segi bentuk. Baju tulangan beton polos adalah baju tulangan beton yang berpenampang bundar. Dengan permukaan rata, tidak bersirip atau berulir. Sedangkan, baju tulangan beton sirip adalah baju tulangan beton yang permukaannya memiliki sirip atau ulir melintang dan memanjang. Gunanya apa? Gunanya untuk meningkatkan daya lekat dan guna menahan gerakan membunjuk dari batang secara relatif terhadap beton. Selanjutnya, dari segi kekuatan, sudah dipastikan bahwa baju tulangan polos itu tidak lebih kuat dibanding baju tulangan ulir. Karena yang tadi saya bilang, baju tulangan ulir memiliki sirip-sirip atau ulir yang bisa membantu kekuatan dan daya lekat terhadap beton. Selanjutnya, dari segi harga. Ya, karena baju tulangan ulir ini lebih kuat dibanding baju tulangan polos, itu mengakibatkan harga dari baju tulangan ulir ini lebih mahal dibanding baju tulangan polos. Dan yang terakhir, ialah notasi. Biasanya, di dalam gambar kerja suatu proyek itu, baju tulangan polos dinotasikan dengan lambang O dicoret. Seperti ini. Nah, dan jika baju tulangan ulir itu dinotasikan dengan huruf D kapital. Berdasarkan SNI nomor 2052 tahun 2017, untuk toleransi diameter BJTP atau polos, yaitu berkisar kurang lebih antara 0,3 sampai 0,8 mm. Lalu, menurut SNI juga, panjang perbatang dari baju tulangan polos maupun baju tulangan ulir, yaitu 10 m dan 12 m. Di sini sudah terdapat alat untuk mengukur diameter baju tulangan beton. Alat ini bernama jangka sorong, atau biasa juga disebut vernier kaliper, atau juga bisa disebut dengan sigmat. Sebelum kita mengukur baju tulangan, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari jangka sorong ini. Yang pertama, ada rahang dalam. Rahang dalam ini berfungsi untuk mengukur diameter luar dari suatu benda atau komponen. Selanjutnya, ada rahang luar. Rahang luar ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam dari suatu komponen. Selanjutnya, ada tangkai ekor. Ini berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda atau komponen. Lalu, ada skala utama. Skala utama yang statis di sini, dalam ukuran inci dan juga milimeter. Ada skala nonius, skala yang bisa digerakkan seperti ini, dalam ukuran inci dan juga milimeter. Dan yang terakhir, ada pengunci di bagian atas ini. Pertama-tama, kita ambil sampel yang akan diukur. Karena kita akan mengukur diameter luarnya, kita masukkan ke bagian rahang dalam. Sudah terdapat di sini, kita kunci dahulu, kita kunci agar skala nonius tidak bisa bergerak lagi. Di sini kita kemudian bisa baca. Pada skala utama, kita lihat di angka berapa garis 0 skala nonius ini berhenti. Di sini bisa terlihat 0, lalu ada satu garis. Kemudian di garis kedua ini, angka 0 belum sampai melewatinya. Jadi kita hitung sampai 11. 10 tambah 1, 11. Lalu kita lihat, di garis mana skala nonius dan skala utama ini berhimpit atau bertemu secara tegak lurus. Di sini bisa kita lihat, ada di garis ini ya. Di garis ini. Oke, berarti tadi 11,85. Oke. Jadi ukuran diameter baja tulangan polos ini, 11,85. Dia termasuk baja tulangan polos diameter 12. Karena yang tadi kita sudah bahas, toleransi baja tulangan polos itu berkisar 0,3 sampai 0,8. Mengapa tidak termasuk diameter 11? Karena tidak ada baja tulangan diameter 11 di pasaran. Jadi adanya 10, 12, lalu lanjut ke 14. Jadi kita simpulkan baja tulangan 12. Bagaimana cara mengukur baja tulangan ulir seperti ini? Ataukah kita mengukurnya di tengah-tengah antara sirip seperti ini? Atau di sirip terluarnya? Jadi, berdasarkan SNI, pengukuran yang dilakukan itu di antara dua sirip. Jadi bisa kita lihat, di sini ada sirip, 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 sirip. Nah, kita mengukur di bagian yang di antara keduanya. Jadi, contoh kita ukur di sini ya. Bisa lihat? Ini kita mengukur baja tulangan utamanya. Jadi bukan di siripnya. Oke, langsung kita kunci saja. Kita kunci hasilnya. Setelah di kunci, kita bisa lihat. Sama seperti tadi, kita melihat skala utamanya sampai di angka berapa saat skala nonius ini 0. Bisa lihat, garis 0 ini terdapat di angka 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di sini ya. 15 koma, kita lihat. Skala nonius dan skala utamanya di angka berapa atau di garis mana yang sejajar. Kita bisa lihat di angka 7. Dengan demikian, baja tulangan ini diameter realnya 15,7 dan bisa diklasifikasikan sebagai diameter 16. Oke, sama seperti tadi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.